Aparat kepolisian menggerbek sebuah kerumah kontrakan yang dijadikan lokasi penampungan sepeda motor curian di kawasan Kemiling, Bandar Lampung. Polisi menangkap tiga orang pria yang diduga sebagai komplotan bisnis kendaraan curian. Selain itu, petugas juga menyita dua unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat dokumen resmi, serta uang tunai belasan juta rupiah yang diduga dari hasil kejahatannya. Beginilah suasana penggerbekan yang dilakukan aparat kepolisian di sektor Kemiling di sebuah rumah kontrakan di kawasan sumber Rejo, Bandar Lampung. Polisi sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan yang diduga dijadikan lokasi penampungan sepeda motor curian. Di rumah kontrakan yang dihuni tersangka Heri Susanto, 30 tahun, polisi mendapati dua orang pria yang diduga hendak bertransaksi membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat dokumen resmi. Bahkan saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan dua unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat dokumen resmi. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan on the deal sepeda motor yang sudah dipreteli tersangka, serta menyita uang tunai belasan juta rupiah yang diduga dari hasil kejahatannya. Kemudian ketiga orang tersebut dibawa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari interagresi awal polisi, tersangka Heri mengaku sudah menjalani bisnis transaksi jual beli sepeda motor curian sejak setahun terakhir. Sedikit ya, lebih dari 30 sepeda motor jenis metik tanpa dilengkapi surat dokumen resmi telah laku terjual oleh pemesannya. Kapal saya kemiling Ibtu Irwansyah mengatakan terungkapnya lokasi bisnis penampungan kendaraan curian ini bermula dari adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas di rumah kontrakan tersangka. Bahkan setiap harinya rumah kontrakan tersangka kerap dikunjungi pembeli maupun penjual sepeda motor curian dari dalam dan luar kota Bandar Lampung. Ternyata memang kami temukan ada dua unit motor yang tidak dilengkapi surat-surat dan beberapa spare parts seperti bodi motor, TNKB motor, sudah itu ada spion-spion dan baut-baut bekas lepasan dari motor. Yang sementara kita duga HS ini adalah penampung. Kalau dari pengakuan tersangka sendiri sudah berapa kali? Bisnis ini dan sejak kapan itu? Dari hasil pemeriksaan sementara ini, pengakuan dari saudara HS ini, bahwa dia telah lebih dari 30 kali melakukan transaksi kenderaan yang tidak dilengkapi surat-surat. Baik itu melalui COD ataupun secara langsung dengan orang yang tidak dikenal. Barang bukti yang kita dapatkan apa saja itu? Jadi barang bukti yang kita dapatkan selain spare parts motor tadi, ada juga sejumlah uang yang diakui dia adalah milik dia. Kemungkinan kita dalami bahwa itu hasil dari jual-beli kenderaan. Selain berhasil membongkar sindikat penampungan kendaraan curian, polisi juga turut menyita dua unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat dokumen resmi, sejumlah under deal kendaraan, serta uang tunai belasan juta rupiah yang diduga dari hasil kejahatannya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan mencari tahu pemasuk sepeda motor kepada tersangka.